Intro Wawasan yang paling menarik itu saat pembahasan tentang tiga kompetensi itu Mas, kalau saya rasa itu yang menarik. Karena apa? Di dalam situ ada kompetensi pribadi, ada kompetensi komparatif, dan juga ada kompetensi kolaboratif. Tiga kompetensi ini jika seseorang memiliki tiga kompetensi tersebut maka toleransi antaragama, antarbudaya pasti akan bisa terrealisasi. Karena di situ mereka akan membangun toleransi, ada empati, ini yang empati ini yang saya sangat menarik sekali. Dan bisa membayangkan jika seluruh siswa saya bisa menerapkan toleransi dan juga empatinya tinggi terhadap seluruh umat beragama, saya rasa itu akan menjalin hubungan yang harmonis di dalam lingkungan sekolah terutama yang saya bisa melihat secara langsung. itu tidak akan ada yang namanya saling menjatuhkan. Apalagi saya yang mengampu pendidikan agama Islam, kebetulan saya guru PAI ya Mas, ya. Jadi saya sangat menekankan di saat mengajar siswa saya yang beragama Islam itu dengan lakum dinukum wali hati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mereka mungkin bisa memegang teku dengan tentang tauhidnya. Tapi kalau secara sosial, mereka harus bisa menerima teman-teman mereka dengan baik walaupun berbeda agama. Saya berharap semua Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan di LKLB ini, terutama bisa memperdalam lagi tentang literasi keagamaan dan tersebut daya. Karena dengan literasi keagamaan dan tersebut daya, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih damai, toleransinya lebih tinggi lagi, dan bisa menjadikan siswa-siswi kita empatinya lebih tinggi lagi. Terima kasih telah menonton!